Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan, akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sesuatu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari minggu ini, diambil dari Ayub Patsal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17, kami bacakan untuk kita. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, Muka ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta dua untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan anyaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildat, orang Suwak, dan Jofar, orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang dipermankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memberikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berbuka cita dan menghibur dia oleh karena segala mara petaka yang telah dipimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, satu kesita, dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 untas ribu pasang lembu, dan 1.000 ekor giledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemiwa, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenkabu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuatu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Ayub atau perjanjian lama, ada suatu pemahaman bahwa orang yang berperilaku baik, orang yang setia, dan orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dengan baik, dan melakukan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, firman Tuhan, maka hidupnya akan makmur. Hidupnya akan terpandang. Hidupnya akan terhormat, kaya. Karena mereka berperilaku yang baik di dalam kehidupan. Sebaliknya, orang yang berperilaku yang tidak baik, kehidupannya tidak setia, tidak beribadah kepada Tuhan, dan tidak berperilaku yang baik, maka hidupnya tidak diberkati, bahkan menerima hukuman, bahkan menerima penderitaan dan kemiskinan. Karena di dalam kehidupannya, dia tidak berperilaku yang baik. Secara umum, pemahaman ini dimiliki oleh orang-orang pada zaman ayuh. Termasuk teman-teman ayuh sendiri. Bagi mereka, tidak mungkin ayuh menderita. Kalau bukan karena dia berdosa, kalau bukan perilaku dia tidak baik, dan kalau bukan melawan kepada Tuhan. Kalau bukan karena perbuatannya, tidak mungkin dia menderita, bahkan berjatuh kepada kemiskinan, dan mengalami penyakit. Kalau bukan karena dosa, dan kalau bukan karena perbuatannya sendiri, maka dia tidak mungkin akan menderita, seperti penderitaan yang dia memiliki. Karena apabila dia tidak berdosa, tidak mungkin Tuhan muka kepada dia. Apabila dia tidak berdosa, tidak mungkin Tuhan akan memberikan dia penderitaan, bahkan kehidupan yang separah itu. Sebelumnya, dia adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Maka, atas kepatuhannya itu, dia tergolong orang kaya, orang yang makmur, orang yang mempunyai ternak yang sangat banyak, dan juga kekayaan-kekayaan lainnya. Tetapi, karena dia melakukan suatu hal yang berlawanan dengan kehidupan Tuhan, maka dia akan mengalami penderitaan itu. Artinya, karena dosanya lah, maka dia menderita. Mendorong teman-teman Ayub, menjumpai Ayub, supaya Ayub menyesali dosanya, supaya Ayub mengakui dosanya, karena dosanya itulah membuat dia mengalami penderitaan yang seberat itu. Makanya, mereka pergi ke Ayub, supaya Ayub mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Namun, Ayub ditetak dalam pendiriannya, dia mengatakan bahwa bukan karena dosanya, makanya dia menderita. Bukan karena dosanya, makanya dia sakit. Bukan karena dosanya, maka anak-anaknya mengalami kematian, dan lain sebagainya. Bukan karena itu. Dia tetap merasakan dirinya, adalah orang yang benar dihadapan Tuhan, dan tidak mempunyai pelanggaran-pelanggaran khusus, yang membuat dia menderita. Teman-teman Ayub, berbicara dari diri mereka sendiri. Mereka sendiri menghakimi Ayub, bukan membuat suatu semangat kepada Ayub, tetapi mereka menjatuhkan nama baik Ayub, dan juga mereka menyalahkan Ayub, dan menghakimi Ayub, karena dosa dan pelanggarannya lah, makanya dia menderita. Saudara-saudara dikasih, zaman sekarang ini juga bisa terjadi seperti itu. bisa menghakimi orang lain tanpa dia ketahui bagaimana yang sebenarnya. Dan apabila ada penderitaan yang dialami seseorang, atau apabila ada sesuatu hal yang membuat seseorang menderita, tidak jarang daripada antara kita manusia, menghakimi dan mengatakan bahwa karena dosanya lah, maka dia menderita seperti itu. hidup yang menjauh-jauh, tapi bagi padahal yang menjauh, lu beritahu, alani pembahinan dari, ubahinan menderita. Pangalakona, pembahinan sendiri, mabahin ikut taunun, nah sungguh ini. Ngaritaube, nah hajiti, alani pembahinan lain. Jadi sehingga dikadang kita manusia bisa menjasa, ataupun menghakimi seseorang. Apabila dia mengalami penderitaan, mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, membuat orang menyalahkan dia, bahwa karena perbuatannya lah, makanya dia mengalami hal seperti itu. Bukan berusaha untuk menghibur sesamanya, tetapi justru menambah permasalahan pada dirinya sendiri, dia tidak berusaha bagaimana membangun semangat daripada orang yang menderita itu. Tetapi justru menambah penderitaan daripada yang menderita, karena kata-kata dan karena pendapatnya sendiri, membuat orang lain semakin menderita, dan semakin susah, bukan membantu seseorang itu keluar dari penderitaannya, tetapi justru menambah penderitaan sesamanya sendiri. Padahal, dia tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang ataupun bersama manusia seperti teman-teman Ayub itu. Di mana teman-teman Ayub tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apa rencana Tuhan melalui penderitaan yang dialami oleh Ayub sendiri. Tuhan memarahi teman-teman Ayub karena mereka menghakimi Ayub yang berdosa. Mereka melampaui rencana Tuhan di dalam kehidupan Ayub. sehingga dengan sembarang mereka mengalahkan, menyalahkan Ayub sendiri tanpa menyadari apa rencana Tuhan di dalam kehidupan daripada Ayub. Sama seperti seorang yang buda ketika murid-murid Yesus melihat seorang yang buda sejak lahir, maka murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, siapakah yang salah? Siapakah yang berdosa? Sehingga dia lahir buda. Tetapi Yesus menjawabnya, bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, makanya dia buda. tetapi supaya nyata, supaya nyata rencana Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi bukan mencari apa, mencari dosanya, kesalahannya tetapi, apa rencana Tuhan di dalam peristiwa itu. Teman-teman Ayub berbicara dari pola pikir kebiasaan mereka sendiri tidak berbicara dari rencana Tuhan. Seolah-olah mereka lebih tahu apa yang terjadi kepada Ayub. Padahal tanpa sepengetahuan manusia, Tuhan mempunyai rencana kepada setiap manusia. Makanya sesuara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mempunyai rencana kepada setiap manusia. Apabila terjadi sesuatu kepada kita, hendaknya kita, menyerahkan segalanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengatur sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Jangan kita jadi dingin ketika ada penderitaan yang kita miliki, lalu kita pergi ke lukun, pergi ke sana, pergi ke sana, bukan percaya kepada Tuhan, sehingga semakin menambah beban dan membuat kita semakin menderita. Seolah-olah kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini berkembang teologi sukses yang disebut juga dengan teologi kemakmuran. Kalau kita menurut ajaran daripada teologi sukses itu, kalau kita rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal yang baik menurut ukuran kita manusia dan berperilaku yang baik, maka kita akan menerima kemakmuran, kebahagiaan, dan sukacita. Karena kita datang beribadah, karena kita berdua kepada Tuhan, maka secara otomatis kita akan beroleh kemakmuran, kesuksesan dari Tuhan, karena kita telah berperilaku baik. Tetapi, apabila kita tidak beribadah, tidak berperilaku yang baik, tidak melakukan hal-hal yang baik menurut ukuran norma-norma manusia, maka kita akan menderita, kita akan miskin, dan kita akan melarat di dunia ini. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Kita diajari oleh khutbah ini pada hari ini, supaya kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Supaya kita tidak gampang untuk menjas ataupun menghakimi orang. Apabila dia mengalami kegagalan, berarti dia menjadi jauh daripada Tuhan. Apabila dia mengalami kemiskinan, berarti dia tidak peduli dengan Tuhan. Supaya kita tidak seperti gampang mengatakan itu, dan apabila kita rajin ke gereja, rajin beribadah, lalu kita mengatakan kita akan memperoleh kemakmuran, kita tidak mungkin sakit, kita tidak mungkin gagal, karena kita telah setia kepada Tuhan. tidak seperti itu. Kita diajar melalui contoh kehidupan Ayub, dimana Ayub yang sangat baik, dimana Ayub yang tergolong saleh, dia tidak takut terhadap goncangan-goncangan istrinya ataupun teman-temannya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap setia kepada Tuhan. Orang yang baik pun, orang yang setia kepada Tuhan juga, selalu dan mungkin mengalami penderitaan. Khususnya di masa-masa Corona ini, ada orang mengatakan orang yang jahat itulah yang akan dihancurkan oleh Corona, tetapi orang yang baik tidak mungkin akan kena ketindas ataupun terpapar oleh Corona. Hal seperti itu adalah pendapat yang salah, karena siapapun bisa mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi yang pasti orang yang beriman kepada Tuhan, sekalipun dia menderita, sekalipun dia miskin, sekalipun dia menderita, sekalipun dia sakit, kita hanya mencontoh kehidupan daripada Ayub ini, supaya kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak dan tidak menjadi frustrasi ataupun hal-hal yang lain, tetapi kita hendaknya setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan menolong orang yang menyerahkan hidupnya kepada dalam ini juga sesuatu yang kasih kita akan melihat bagaimana kehidupan daripada tiga teman daripada Ayub itu yang menyerahkan Ayub di dalam penderitaannya contoh yang tidak baik dalam kehidupan kita kita hendaknya membangun semangat daripada bersama kita ketika dia mengalami penderitaan ketika dia mengalami penyakit ketika dia mengalami kegagalan dan lain sebagainya supaya kita tetap tidak menjas ataupun tidak dihakimi dia tetapi mari kita membangun semangatnya kembali mari kita mendorong dia supaya dekat kepada Tuhan dan mari kita selalu tidak memakai pikiran kita untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan kepada sesama kita tetapi kita hendaknya memakai firman Tuhan firman Tuhan kita gunakan untuk menghibur sesama kita itu supaya dia kembali semangat untuk mengalami penderitaan yang dia alami dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan oleh karena itu rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita manusia oleh karena itu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini jangan kita putus asa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini seperti apa yang dialami oleh ayun mari kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita telah menerima yang baik daripada Tuhan sekalipun kita menerima penderitaan di dunia ini sekalipun kita mengalami tantangan di dunia ini hindanya kita mengakui bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada orang yang setia Tuhan memelihara kehidupan kita sehingga kita mampu mencontoh kesetiaan daripada ayun dalam kehidupan kita sehari-hari amin kita berdoa terima kasih Tuhan karena Kau telah melihara hidup kami sehingga kami dapat beribadah pada hari minggu ini Tuhan sekalipun kami beribadah di rumah tetapi kami tetap mengingat dan kami tetap belajar dari keman Tuhan supaya kami tetap setia kepada Tuhan apapun yang kami alami Tuhan kerana Tuhan kuatkan supaya kami tetap setia dan tetap melakukan yang dikendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami demikian juga Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit kami serahkan hanya kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan mereka supaya tetap setia kepada Tuhan supaya mereka tidak berputus asa Tuhan tetapi supaya mereka tetap terbangun oleh rumah dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sertailah kami Tuhan sertailah seluruh jemaat peniharalah kehidupan kami Tuhan supaya kami dapat berperilaku yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau semua berkat yang kami terima dalam kehidupan kami terimalah kami Tuhan dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamatkan Amin Tuhan